Sejak kecil saya senang mengecat Apalagi setelah membaca buku Tom Sayer Ada adegan Tom Sayernya mengecat agar Dan juga Iwan Sumatupang Si tokoh kita mengecat Jadi mengecat itu salah satu cara Kita mengendapkan ide-ide Jadi kalau kita sudah lisit lapangan dan lisit pustaka Kebiasaan saya kontemplasinya atau pengendapan-pengendapannya dengan cara mengecat Jadi tangan bergerak, otak berpikir Mengecat begini Sambil memikirkan apa alurnya Plotnya bagaimana, karakter tokohnya bagaimana Akhirnya dinding selesai Kemudian mandi Lalu mulailah saya menulis Jadi mengecat adalah salah satu terapi Mengendapkan riset lapangan dan riset pustaka Coba di rumah Sebelum menulis mengecat dulu Pagar rumahmu Dinding, kamar mandi Atau Apapun lah yang bisa dicat Jadi mengecat Sangat mengasihkan Ingat Tom Sayer Dan tokoh kita di Iwan Simatupang Kalau gak salah novel Jiara Itu tokohnya mengecat Seperti juga saya Golagong Sampai jumpa Tips menulis Alago-lago Masih tukah Terima kasih telah menonton